Jero Wajik keluar dari gedung KPK sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Jero Wajik keluar dari gedung KPK dengan menggunakan rompi berwarna oranye yang menandakan mantan menteri tersebut saat ini telah berstatus sebagai tahanan KPK. Jero Wajik akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Cipina. Meski telah menggunakan rompi tahanan, Jero Wajik menegaskan tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Mantan menteri SDM tersebut menjelaskan dirinya telah mengajukan permohonan dan berjanji akan bertindak kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Namun dengan penahanan ini politisi Partai Demokrat tersebut mengaku pasrah. Jero ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di kementerian SDM saat menjabat sebagai menteri periode 2011-2013 pada 3 September 2014 lalu. Ia diduga memeras untuk memperbesar dana operasional menteri.